Hai guys, jadi kali ini kita akan membuat micah kalang, sebelum itu kita akan berbelanja di pasar. Sekarang kita menuju pasar tradisional yang ada di Kawangkoan. Karena kita ada 8 orang dan hanya ada 2 motor, jadi kita membagi 2 kelompok untuk menuju ke pasar. Kami menuju ke pasar menggunakan 2 jenis kendaraan yaitu motor dan bendi. Bendy atau bahasa Indonesianya Delman ini masih banyak ditemukan di Kawangkoan, apalagi waktu hari pasar. Tarif naik bendi ini biasanya mulai dari 3.000-5.000 rupiah. Sesampainya di pasar, kita langsung membeli bahan-bahan yang diperlukan. Tugas tim pertama yaitu membeli batang bawang, sawi, tahu, bawang merah, serta bawang putih. Nah, pertama ini mereka membeli batang bawang. Bisa, hanya 5 menit. Proses kacamata langsungnya. Jadi ini kacamata ekspres. Jadi, berpaksa. Sekarang kita beralih ke tim kedua. Sekarang kita sedang berada di dalam gedung pasar. Tugas dari kelompok 2 yaitu membeli ikan cakalan, mie, cabai. Dan pertama-tama ini kami membeli ikan cakalan. Karena ini yang pertama kali kami temukan di pasar. Kami membeli ikan cakalan GP seharga 30.000 rupiah. Ini yang lebih jelas. Ini bar semua. Ini kan 60.000 rupiah ini. Ini kan turur. Ini kan 50.000 rupiah. 50.000 rupiah. Ini sudah 60.000 rupiah ini. Ini diperlukan 60.000 rupiah. Ini kan 60.000 rupiah ini. Ini kan 60.000 rupiah ini. Ini kan 60.000 rupiah ini. Lanjut. Sekarang tim kedua membeli mie seberat 1 kg. di program Hai 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 punya istrom membeli sawi sawi ini sih kalau saya bekerja kalang ini tolong situ ada pilih pilih sawi Om Jaya tanam ini Om Om Jaya tanam Oh Cuma Jaya beli koncel boleh mau minta plastik Om ada plastik Oh biar Jom biar jatuh plastik kasih kasih Om Terakhir tim pertama membeli bawang merah serta bawang putih kami juga membeli beberapa buah seperti pepaya nanas dan semangka tapi kami tidak merekamnya karena itu bukan bagian dari bahan-bahan membuat mie cakalang hanya sebagai tambahan saja setelah kita selesai belanja kita langsung kembali lagi ke rumah Eka Ristia untuk mengeksekusi bahan-bahan yang kita sudah beli tadi sesampainya di rumah Eka Ristia kita langsung mengeksekusi bahan-bahan yang ada pertama-tama kita membersihkan batang bawang setelah itu kita mengupas bawang merah dan bawang putih dan terakhir kita memisahkan cabai dengan batangnya selanjutnya kita mencuci batang bawang sayur sawi tahu dan ikan cakalannya setelah semua bahan-bahan dicuci sekarang kita menyuir-nyuir ikan cakalan di sini kita memotong batang bawang lalu dilanjutkan dengan memotong bawang merah dan bawang putih bawang merah dan bawang putih ini kita iris tipis-tipis untuk dijadikan bawang goreng sebagai topping mie cakalang nanti selanjutnya kita potong sawi yang sudah kita cuci tadi lanjut tahu kita potong dadu setelah dipotong-potong jangan lupa dimasukkan garam ke dalam air rendaman tahu ini ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk tahu dan bawang goreng itu opsional nah guys pertama kita goreng terlebih dahulu tahunya setelah itu kita goreng bawang merah dan bawang putih tadi sekarang masuk ke tahap pembuatan kuaca kalang pertama-tama panaskan dulu minyak di atas panci lalu masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan bawang merah dan bawang putih yang sudah dimasukkan tadi kita tumis sebentar lalu masukkan ikan cakalang yang sudah disuir kita masukkan secara perlahan lalu tumis sebentar setelah dirasa sudah mengeset masukkan air aduk-aduk sebentar supaya semua ikannya terendam di dalam air masukkan batang bawang ketika sudah sedikit mendidih masukkan sayur sawi terakhir kita masukkan bumbu-bumbu garam, masako, dan kaldu jamur takaran bumbu-bumbu tadi sesuai selera saja diaduk-aduk agar semua bumbu merata dan diamkan hingga mendidih terakhir 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 Yang tolong anda bikin tadi Ya, mitipi cekalang ini sudah enak Tapi garamnya kurang Ratingnya Rating 4 per 10 4 per 10 Ya, itulah rating dari kami Terima kasih Sub indo by broth3rmax